PENGERTIAN PERENCANAAN SDM PENGERTIAN PERENCANAAN SDM Perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga perusahaan atau organisasi dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM Yang pertama, perubahan demografi Yang kedua, perubahan ekonomi Yang ketiga, perubahan teknologi Yang keempat, kondisi peraturan dan perundang-undangan Yang kelima, perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan Perencanaan SDM dalam fokus penyusunan program kebijakannya terdiri dari Yang pertama, perencanaan kepegawaian atau Employment Planning Adalah menentukan kualifikasi SDM yang dibutuhkan perusahaan baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, termasuk jumlah SDM yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, perencanaan program atau Program Planning Yaitu, menyangkut pemilihan alat SDM yang paling efektif dan terpusat pada kelebihan ataupun kekurangan SDM Mencakup pengkoordinasian program-program guna memenuhi rencana SDM dalam bidang kegiatan yang berbeda Manfaat perencanaan SDM Di antaranya, yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada dalam perusahaan secara lebih baik Yang kedua, dapat lebih meningkatkan efektifitas kerja apabila SDM yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan Yang ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh SDM Selanjutnya, tujuan perencanaan SDM Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan yang ada dalam perusahaan Yang kedua, untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tinggi dalam pelaksanaan tugas Yang keempat, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan Yang kelima, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan Yang keenam, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan Yang ketujuh, menjadi dasar melakukan penilaian karyawan Langkah langkah perencanaan SDM Ada empat langkah proko dalam perencanaan SDM Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan Yang ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara Yang keempat, perencanaan untuk pengembangan atau pelatihan dan penyesuaian SDM Tantangan perencanaan SDM Yang pertama, tantangan eksternal Yaitu berbagai hal yang pertumbuhan ataupun perkembangannya berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya Yang kedua, tantangan internal Yaitu suatu kondisi ataupun rintangan atau halangan yang bersumber dari dalam perusahaan dan dalam jangkauan manajemen untuk mengatasinya Hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi MSBM Satu, hubungan perencanaan dengan analisis jabatan Untuk membandingkan kecakapan karyawan yang sesungguhnya terdapat dalam organisasi Dua, hubungan perencanaan dengan penarikan tenaga kerja Untuk menarik tenaga kerja cakep yang diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi pada masa yang akan datang Tiga, hubungan perencanaan dengan seleksi Untuk memperoleh tenaga kerja yang cakep yang diperlukan untuk mencapai tujuh organisasi termasuk merinci jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan Empat, hubungan perencanaan dengan perencanaan karir Untuk mendukung perencanaan karir dengan ramalan mengenai wawangan jabatan yang diperkirakan Lima, hubungan perencanaan dengan kompensasi Kebijakan dalam program kompensasi dapat juga mempengaruhi perencanaan SDM Enam, hubungan perencanaan dengan pelatihan Adanya program pelatihan dapat digunakan untuk memenuhi jabatan kosong oleh karyawan yang sudah ada Kesimpulan, perencanaan SDM merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan organisasi Guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat Beberapa keuntungan bagi perusahaan besar yang menggunakan perencanaan SDM Satu, integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staff yang ada Dua, kemanfaatan SDM yang tersedia secara efektif Tiga, persaingan SDM dan sasaran perusahaan masa depan tepat guna Empat, hemat secara ekonomi dalam penerimaan pada pegawai baru Lima, memperluas informasi SDM sesuai dengan kegiatan SDM dan unit organisasi lain Enam, permintaan dalam jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal terpenuhi Tujuh, koordinasi program SDM dan kebutuhan yang tersedia Terima kasih telah menonton!